Hai semuanya, kembali lagi di Kritis Kumpulan Riwayat Mistis Kembali lagi bersama aku Shelly dan selamat datang aku ucapkan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton Kritis jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu nah di episode Kritis kali ini aku akan membawakan 3 kisah horror pendek atau yang biasa kita kenal dengan sebutan creepypasta so bagi teman-teman yang penasaran jangan lupa untuk ditonton video ini sampai habis kisah yang pertama berjudul White Little Lies nah kisah ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Chika jadi pada saat itu Chika mempunyai seorang adik yang diberi nama Nana nah Chika ini seneng banget ya punya adik dia sangat-sangat menyayangi adiknya dan menjaga adiknya namun seiring waktu si Chika ini mulai merasakan kesepian dan juga dia merasakan ibunya ini lebih sayang kepada adiknya dibanding dia dan ibunya ini udah gak ada waktu lagi untuk bermain ataupun bercerita dengan dirinya alhasil jadinya si Chika cemburu deh dengan si Nana ini belum lagi nih kadang yang namanya anak bayi kan suka nangis ya kadang sepanjang hari bisa nangis nah hal itu membuat si Chika ini tuh makin kayak geram dan gak tahan lagi dan pada akhirnya dia memutuskan untuk membicarakan hal ini kepada ibunya kemudian Chika menghampiri ibunya ibu aku sudah muak mendengar tangisan Nana bisakah kamu membungkamnya nah kemudian ibunya menjawab Chika Nana ini adalah adikmu dan kamu adalah kakaknya kamu harus menyayanginya dan si Chika ini gak terima ya terus dia bilang ke ibunya aku tidak bisa menerima hal ini karena ini tidak adil ibu tidak pernah lagi punya waktu untuk aku bahkan ibu tidak pernah mengajak aku ke toko kue lagi kemudian ibunya menjawab Chika kamu cukup tua ataupun cukup besar untuk pergi sendiri ke toko kue jadi berhentilah bersikap egois nah kemudian si Chika yang mendengar jawaban ibunya itu merasa sedih dan kesal lalu ia lari ke atas mengunci pintunya bahkan nih si Chika itu menolak untuk makan malam dan ia tertidur kemudian pada saat ia tidur ia mengalami suatu mimpi yang mengerikan di dalam mimpinya Chika melihat dirinya sedang berjalan di dalam rumah dalam kegelapan dan ia menuju ke kamar ibunya ia tidak menemukan adiknya lalu ia ke kamar bayi dan ia menemukan adiknya Nana sedang tertidur lalu ia membawa Nana ke belakang kebun lalu ia mengambil sekop dari gudang dia menggali tanah ya dan ia menaruh Nana adiknya disana lalu menguburnya hidup-hidup keesokannya si Chika ini bangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya dia merasa bahwa mimpi buruk itu benar-benar terasa nyata dan itu membuat dirinya ketakutan dan pada saat itu si Chika tersadar dan dia bilang hah benar kata ibu Nana hanyalah seorang bayi aku adalah kakaknya seharusnya aku lebih mengerti tentang hal-hal seperti ini aku akan meminta maaf kepada ibu tapi gak berapa lama tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan ibunya masuk dengan menangis histeris dan bertanya kepadanya Nana, Nana kemana? ibu tidak bisa menemukan Nana kamu tahu Nana kemana? sontak dong si Chika ini kaget dan dia menjawab ibunya eee enggak, aku gak tahu Nana kemana kamu benar kamu bersumpah bahwa kamu tidak melihat Nana aku bersumpah aku tidak pernah melihat Nana aku gak tahu Nana dimana akhirnya ibunya mengajak si Chika untuk berkeliling sepanjang rumah mereka sampai ke kebun mencari si Nana namun mereka tidak menemukan Nana setelah mencari beberapa lama akhirnya ibunya menyerah dan menangis dan dia bilang aduh gak mungkin kan si Nana itu bisa pergi sendiri dia kan belum bisa jalan mana mungkin ia bisa menghilang begitu saja nah kemudian si Chika meremas-remas tangannya karena gugup dan ibunya ini udah mulai curiga karena ibunya tahu nih kalau misalnya si Chika itu menyembunyikan sesuatu pasti si Chika ini meremas-remas tangannya dan ibunya bertanya kepadanya Chika, apa yang kamu sembunyikan? tidak aku tidak menyembunyikan apa-apa jangan berbohong pada ibu ibu tidak suka kalau kamu berbohong dan setelah didesak terus-menerus oleh ibunya akhirnya si Chika mengaku sambil dia menunjuk ke arah kebun jadi dia tunjuk ke arah gundukan tanah kecil di kebun kemudian ibunya kaget banget dan berteriak histeris kepada Chika dan bilang Chika kamu membunuh adik kamu karena cemburu kemudian si Chika menangis dan bilang bukan itu maksud aku ibu akhirnya ibunya karena saking udah marah dia mencekik si Chika sampai si Chika ini tuh udah gak bisa nafas dan akhirnya meninggal di tempat tiba-tiba bel pintu berbunyi kemudian ibunya membuka pintu dan kalian tahu apa yang ibunya lihat? ternyata ibunya itu melihat Nana sedang digendong oleh tetangganya dan tetangganya bilang untung saja kami segera menemukan Nana kami menemukannya sedang merangkak keluar rumah jadi kalian bisa tahu kan apa arti dari cerita ini ternyata si Chika tidak membunuh adiknya sama sekali melainkan itu benar-benar mimpinya dan ternyata ibunya udah salah sangka malah kasian ya akhirnya si Chika yang harus meninggal kisah kedua berjudul The Cap atau Taxi kisah ini mengisahkan tentang seorang remaja kita sebut aja namanya adalah Anton pada saat itu seperti biasa ya Anton itu bekerja di sebuah bar dan biasanya bar ini akan tutup pada jam 4 pagi jadi seperti biasa Anton itu pulang lewat pintu belakang dan dia mengunci pintunya lalu ia membalikan badan dan ia kaget banget karena dia melihat di sisi kiri dan kanan itu ada kelompok preman di mana dua kelompok preman itu salah satu dari mereka berteriak dan berkata tangkap dia ke si Anton Anton kaget ya baru aja dia mau lari tiba-tiba ada sebuah cahaya ya kayak menyilaukan matanya dan ternyata itu adalah sebuah taxi kemudian pengemudi taxi itu membuka jendela dan bertanya apakah kamu Jeff? iya iya saya Jeff seseorang telah memesan taxi untukmu nah karena dia udah panik dan ketakutan akhirnya ia masuk ke dalam taxi itu kemudian ia membayar si taxi itu ya jadi dia nyampe nah tapi sampai sekarang dia tuh bingung sebenarnya siapa itu Jeff dan sebenarnya siapa yang memesankan taxi untuknya namun di hari yang sama dan di jam yang sama di sebuah berita diberitakan bahwa ada seseorang yang bernama Jeff terbunuh pada malam itu karena taxinya tidak pernah datang nah jadi kalian tau kan maksudnya jadi sebenarnya yang pesan taxi itu adalah seseorang yang bernama Jeff cuma pada saat itu si supir taxinya itu malah melihat si Anton dan mengira Anton ini adalah si Jeff sebenarnya pada malam itu yang seharusnya terbunuh adalah si Anton namun karena kesalahpahaman ya si supirnya itu ngira si Anton itu Jeff makanya malah si Jeff lah yang terbunuh kisah terakhir berjudul Sebuket Bunga kisah ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Mary yang bekerja di sebuah call center jadi si Mary ini udah terbiasa ya menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh customer dan juga ya udah sering lah dimarahin orang nah jadi suatu ketika si Mary ini mendapatkan telepon dari seorang pria dimana pria ini marah banget karena si Mary baru ngangkat teleponnya setelah 45 menit dia menunggu nah kemudian si Mary itu nanya masalahnya apa tapi pria ini malah makin marah dan si Mary berusaha dong buat nenangin si pria ini dan berkata bahwa akan menyelesaikan masalah dari pria tersebut namun bukannya semakin tenang tapi pria ini malah makin marah bahkan pria ini mencacimaki dan mengutuk si Mary dan si Mary yang udah ngatakan nih karena udah hampir sejam ya dia melayani pria yang marah-marah itu akhirnya si Mary menutup teleponnya sore harinya telepon berdering dan ternyata itu dari pria itu tadi yang marah-marah ya tapi kali ini pria ini terlihat lebih tenang dan terlihat suaranya itu kayak merasa bersalah kepada Mary lalu pria itu meminta maaf karena udah ngomong kasar ke Mary dan bertanya kepada Mary kalau aku boleh tahu nama kamu siapa aku ingin mengirimkan sesuatu sebagai permintaan maaf namun si Mary bilang oh tidak perlu tidak usah gak apa-apa tapi pria itu terus memaksa dan akhirnya si Mary bilang nama aku Mary nah akhirnya pria itu berterima kasih dan mengatakan pada Mary bahwa ia akan mengirimkan sebuket bunga sebagai permintaan maaf jadi pas itu udah sore ya pas mau pulang ternyata sebuket bunga itu sudah tiba dan Mary seneng banget karena ya selama ini dia gak pernah dapetin sebuket bunga lalu dengan perasaan yang gembira dia pamit kepada teman-temannya dia berjalan ke tempat parkir dan dia merasa udah gak sabar nih buat taruh bunganya ini ke dalam vas baru saja si Mary mau membuka pintu mobilnya tiba-tiba dari arah belakang dia melihat ada seorang pria yang gemuk dan pendek datang menghampirinya kemudian pria itu menodongkan pistol ke Mary dan bilang tidak ada seorang pun yang boleh menutup teleponku kemudian ia menembak Mary sebanyak 4 kali dan akhirnya Mary meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit kemudian polisi mencari tahu siapa pria tersebut dan ternyata pria itu adalah pria yang sempet marah-marah ke Mary dan pria yang mengirimkan sebuket bunga untuk Mary nah kira-kira teman-teman tahu gak kenapa ya dia kirimin sebuket bunga untuk si Mary ternyata itu ada alasannya guys ternyata sebuket bunga itu sebagai penanda supaya dia tahu yang namanya Mary itu yang mana ya teman-teman cukup sekian ya 3 kisah pendek horror yang aku ceritain ke kalian menurut teman-teman dari diantara 3 kisah itu kalian itu lebih suka yang mana dan lebih serem yang mana kalau menurut aku itu lebih serem itu yang pertama ya karena ibunya itu udah terlanjur ya untuk membunuh si Cika padahal dia gak ngecek dulu ya apakah si Nana itu bener-bener ada di gundukan tanah itu atau enggak nah menurut kalian yang mana kalian bisa komen di kolom komentar sebelum aku akhirin video ini seperti biasa jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya dan sampai jumpa di episode kritis yang berikutnya daaah